Jangan sampai kalian pilih salah base model, jangan sampai kalian salah pilih file tab. Siapa tahu itu akan mempengaruhi SEO atau dari search engine-nya masing-masing agensi mikrostock untuk menentukan target pen-downloadnya, kemudian algoritmanya, kemudian bisa mempengaruhi juga nanti kepada pendapatan atau jumlah download kita karena salah milih file tab atau salah milih base model. Oke, dalam kesempatan kali ini aku mau jelasin beberapa hal teman-teman berdasarkan pertanyaan teman-teman di video saya yang sebelumnya. Jadi memang ada pemenjelasan yang harus dijelaskan secara detail. Pertama, kalau misal gambar seperti ini, ini saya pakai playground teman-teman ya. Ini saya pakai playground, kemudian jika background seperti ini. Ini maksudnya foto atau ilustrasi. Kemudian jika terdapat foto seperti ini, nah ini maksudnya foto atau ilustrasi gitu ya. Nah, harus kita bedakan teman-teman. Bahwa kalau seperti ini, yang background jenis seperti ini. Kemudian background, ada 3D animated atau kartun 3D gitu. Itu maksudnya ke ilustrasi teman-teman. Jadi, bukan ke foto. Walaupun dalam format gambarnya itu foto teman-teman ya. Di sini kan gambar ya, JPG gitu. Tapi kalau jenis style di gambar AI-nya itu seperti ini, background, kartun, kemudian ya sejenis dengan itu. Itu kita pilihnya, kalau type-nya itu adalah yang ilustrasi. Tapi kalau di sini mengandung foto realistis, realistis seperti ini, ada foto manusianya betul-betul seperti ini. Kita pakainya, file type-nya itu foto. Begitu ya menurutnya. Karena kalau kita sebagai buyer atau sebagai pendownload di Peripik, itu kan ketika kita mau mengunduh, kita harus bisa pilih jenis mau foto ataupun ilustrasi. Dan ilustrasi atau foto itu bisa dalam bentuk AI. Jadi, kita tinggal pilih file type-nya aja. Oke, sekarang saya mau praktekin ya teman-teman ya. Oke, di ini saya sudah generate beberapa prom-nya. Ini adalah prom-nya untuk saya generate gambar marketing seperti ini. Dan saya mau membedakan juga dengan gambar yang seperti ini, yang ilustrasi background. Dan ketika kalian men-setting di sebelah kanannya ini, ya. Pertama, preset-nya adalah preset non, tidak ada filter-nya. Kemudian aspek rasionya saya 16 banding 9. Dan prom guidance-nya di sini 7, default. Speed and quality-nya juga default. Kemudian revenue-nya default lagi. Number of image-nya 4, supaya banyak memiliki pilihan. Dan yang perlu diketahui adalah model-nya. Nah, di sini mungkin kepakai nanti di base model Freepik, teman-teman ya. Karena di Freepik itu kan diminta untuk prom-nya pakai narasi seperti apa. Dan juga base model-nya diambil dari mana? Mid Journey-K atau dari DAL E3-K atau dari Stable Diffusion gitu ya. Nah, di sini kalian bisa pilih Stable Diffusion supaya mudah untuk mengisikan base model-nya di Freepik gitu. Kemudian, kalian bisa ke bawah lagi. Nah, ini juga default. Jadi, seperti itu yang kalian setting ketika generate gambar AI di Playground gitu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang saya sudah mengunduh 4 gambar, teman-teman. Nah, 4 gambarnya itu saya taruh di ini. Nah, di mentahan. Jadi, ini adalah gambarnya. Oke, 1, 2, 3, 4. 2 untuk ilustrasi dan 2 lagi untuk foto gitu ya. Nah, sekarang karena ini masih dalam bentuk folder mentahan, saya mau dalam folder upscale di sini nanti yang sudah di upscale gitu. Nah, saya upscale-nya saya pakai BigJBG. Nah, di sini sudah saya upscale, teman-teman. Nah, tinggal saya unduh semua aja. Ini kita unduh dulu. Jadi, memang harus dalam bentuk upscale. Kalau tidak di upscale, nanti gambarnya akan mungkin pecah dan lain sebagainya. Oke, sekarang saya tampilkan dalam folder dulu. Nah, seperti ini. Nah, dalam bentuk zip, teman-teman ya. Kalian harus bisa di-extract dulu. Kalau kalian pakai HP, kalian bisa pakai aplikasi Zarshiper. Tapi kalau kalian pakai laptop ataupun OS Windows, kalian tinggal extract aja. Oke, saya extract dulu. Kemudian, nah di sini. Sorry. Hanya 3. Saya unduh lagi karena kurang 1. Yang ini. Ya, oke. Sudah. Tiga gambar ini saya pindah ke folder yang sudah saya sediakan. Nah, di sini di upscale. Oke. Kemudian, saya juga mau pindah lagi tadi yang kurang 1. Nah, ada di sini. Ini saya pindah juga ke folder yang tadi. Nah, ini sudah ter-upscale ya, teman-teman. Kemudian, saya mau membedakan dari kodenya. Saya biasanya pakai kode CHR05 dan seterusnya. Di sini saya pakai kode CHR05A. Oke. Ini juga sama. CHR05B. Nah, ini saya copy dulu. C. Kemudian, yang terakhir ini D. Oke. Nah, kemudian kita tinggal unggah gambar ini ke free pick, teman-teman. Ya, karena pertanyaannya kemarin ada di free pick dan adopt stock gitu ya. Nah, sekarang kita coba ke free pick dan kita unggah di sini. Oke. Kita pilih di CHR05 yang sudah upscale. Nah, ini. Kita pilih semua. Dan kita upload. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke. Cepat ya, di sini ya. Kemudian, kita si upload file. Tapi, teman-teman, di sini biasanya dia preview dulu. Biasanya preview dulu. Oh, enggak. Jadi, di sini sudah. Sudah, biasanya kalau dua video terakhir, teman-teman. Kalian lihat di video saya yang dua terakhir itu processing lama banget gitu ya. Tapi, sekarang di sini sudah cepat. Enggak langsung kelihatan preview-nya. Dan kita tinggal isi metadata-nya aja. Oke, saya mau membedakan, teman-teman. Sesuai dengan pertanyaan yang tadi. Yang pertama, jika kategorinya adalah foto seperti ini. Ada foto manusia realistis seperti ini. Kalian tinggal pilih aja di sini. Create with artificial intelligence. Nah, kemudian di checklist. Nah, bagian prompt. Kalian isikan prompt-nya. Kemudian, base model-nya. Tadi kita kan di playground. Itu kan pakai stable diffusion XL. Kalian cari di sini SDXL. Nah, stable diffusion XL. Nah, seperti ini base model-nya. Jangan sampai salah pilih base model. Sama. Yang sini juga iya. Ya, di sini. Kita pilih lagi. Create with artificial intelligence. Kemudian di sini base model-nya juga sama. Stable diffusion XL. Nah, kalau di Freepeek itu tidak ada kategori per kategori. Ini adalah file type-nya ilustrasi. Di sini file type-nya adalah foto. Gitu tuh nggak ada. Nah, yang ada itu di Adobe Stock. Sekarang kita akan coba buka Adobe Stock, teman-teman. Jadi, pertanyaan satu sudah terjawab ya. Pertanyaan yang kedua di sini. Ketika kalian unggah di sini. Kemudian, browse. Saya cari folder yang sama seperti tadi. Ini sudah di folder upscale. Kemudian, buka. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai dulu. Nanti kalau sudah selesai di Adobe Stock, itu diminta untuk memberikan beberapa rincian metadatanya. Begitu. Nah, seperti ya. Contohnya ini sudah mulai ter-upload. Kita tunggu dua lagi. Di sini kan ada file type-nya. Foto atau ilustrasi. Kategorinya. Kemudian, ini dibuatan AI atau bukan gitu ya. Nah, sekarang saya contohkan dua kategori file ya. Pertama, yang background ini. Kalian pilih di sini file type-nya ilustrasi. Kemudian, di bagian kategorinya itu kalian pilih aja graphic research atau yang lain. Bisa mungkin support teknologi. Itu ya. Kemudian, di sini create using generative AI tools checklist. Karena di sini nggak ada people atau property bangunan, kalian nggak perlu checklist ini. Cukup kalian pilih no aja di sini. Nah, baru kalian isi deskripsi dan juga keywordnya. Kemudian, kalau foto seperti ini. Yang perempuan. Ini foto marketing saya bilangnya ya. Nah, di sini file type-nya foto. Nah, foto AI. Kan ada foto AI ataupun ilustrasi AI. Nah, yang seperti ini. Ini masuknya ke foto. Kemudian, sama di sini marketing ada nggak ya? Bisnis ya. Oke. Bisnis. Kemudian, di sini kalian pilih create using generative AI tools. Kemudian, no. Dan kalian isi data datanya seperti deskripsi dan juga keywordnya. Baru seperti itu. Ini sesuai dengan pernyataan atau ketentuan di Adobe Stock. Saya tunjukkan ketentuan di Adobe Stock-nya, teman-teman. Oke, ini adalah ketentuannya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi, teman-teman. Nah, saya taruh di deskripsi. Nanti, kemudian di sini ada keterangan nih. Ini kan foto realistis. Nenek-nenek sedang mengambil mangga. Memetik mangga gitu ya. Karena ini gambar AI realistis. Kalian pilih file type-nya itu foto. Tapi beda lagi ketika animate di sini. Nah, seperti ini gambar babi ini ya. File type-nya adalah illustration. Begitu, teman-teman ya. Ini juga nanti masuknya ke ilustrasi seperti ini. Ini ilustrasi, bukan foto. Kemudian, nah, itu yang harus di bedakan. Jangan sampai kalian pilih salah base model. Jangan sampai kalian salah pilih file type. Siapa tahu, itu akan mempengaruhi SEO atau dari search engine-nya masing-masing agensi mikrostock untuk menentukan target pen-downloadnya, kemudian algoritmanya, kemudian bisa mempengaruhi juga nanti kepada pendapatan atau jumlah download kita. Karena salah milih file type atau salah milih base model gitu. Oke, teman-teman. Mungkin dari semua yang saya sampaikan, ini semoga bisa bermanfaat. Sedikit penjelasan dari saya ini. Dan mungkin sampai sini dulu. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi-notifikasi terbaru tentang mikrostock dan juga desainer. Terima kasih dari saya cukup sekian. Dan see you next time.